Halo teman-teman semua yang ada Indonesia bertemu lagi di vlog saya jadi karena di video saya sebelumnya teman-teman banyak yang nanya tentang total biaya bekerja di kapal pesiar jadi video ini saya buatkan untuk membahas berapa biaya yang harus kita keluarkan ketika kita mau bekerja di kapal pesiar biar teman-teman semua bisa mempersiapkan diri dan juga modal ketika teman-teman ada niat bekerja di kapal pesiar dan saya akan berikan secara detail teman-teman menurut pengalaman saya pribadi juga ketika saya kemarin mengaplai kerja di kapal pesiar total biaya yang saya keluarkan itu berapa saya akan terangkan secara detail di video ini makanya teman-teman jangan skip video ini tonton sampai habis agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi yang akan saya berikan teman-teman oke teman-teman langsung aja kita bahas itu yang pertama adalah ketika saya sudah dinyatakan lolos teman-teman dari user saya langsung marlintes teman-teman kebetulan di agensi saya itu marlintesnya harus bayar sekitar 400 ribu jadi saya keluarkan duit langsung 400 ribu untuk mengikuti marlintes dan saya juga lolos marlintes dan saya lanjut ke step berikutnya saya urus paspor saya paspor itu harganya 350 ribu itu yang belum digital teman-teman ya belum elektronik belum paspor elektronik masih yang biasa terus selanjutnya setelah paspor saya urus saya mengurus BST atau Basic Safety Training teman-teman itu saya urus di STIP Jakarta biayanya itu 1.550.000 setelah saya mengurus BST teman-teman saya langsung mengurus buku pelaut juga total biayanya itu 100.000 di siap bandar tetapi teman-teman ketika mau mengurus buku pelaut ada tambahan syaratnya yaitu surat kesehatan dari rumah sakit teman-teman itu biayanya hanya 100.000 tapi itu tergantung rumah sakitnya teman-teman ya dimana teman-teman mengurusnya itu tergantung rumah sakitnya untuk harga surat kesehatan tersebut dan setelah itu selesai langsung medical check up teman-teman jadi medical check up ini kalau di agensi saya kemarin gratis tapi yang perlu kita bayar adalah vaksin teman-teman jadi kemarin saya ada vaksin 3 kali yaitu ada namanya vaksin MMR yellow fever sama influenza jadi 3 vaksin ini harus kita bayar dengan duit kita sendiri teman-teman itu total biaya yang saya keluarkan untuk vaksin itu sekitar 1.750.000 ini ada dosis kedua soalnya teman-teman saya 2 kali vaksin untuk yang influenza sama MMR ini saya 2 kali vaksinnya vaksin yang kedua saya keluarkan duit sekitar 500.000 dan setelah itu pengurusan visa jadi visa dari agensi saya itu gratis teman-teman untuk setiap kru yang join ke company ini kebetulan visanya gratis tetapi kita perlu mengeluarkan duit untuk encoding visa artinya memasukkan data diri kita ke MBC kebetulan visa yang saya urus kemarin itu US visa jadi perlu agensi untuk memasukkan data kita ke sistemnya orang MBC gitu teman-teman jadi karena saya tidak mau rebate dan pengen cepat saya menggunakan jasa jasa dari agensi saya untuk mengurus visa saya juga kemarin itu total biayanya 500.000 dan untuk tiket pesawat kebetulan di agensi saya gratis teman-teman jadi total biaya yang saya keluarkan adalah yang saya sudah kasih tahu tadi teman-teman hanya itu saja biaya yang saya keluarkan ketika saya mau bekerja di kapal pesiar tetapi ada beberapa teman-teman teman-teman kita yang bayar visa juga biaya tiket juga yang penting teman-teman kalau mau ke kapal pesiar pastikan dulu agensi yang teman-teman ikuti itu menyediakan tiket gratis ataupun visa gratis boleh teman-teman tanyakan sebelum apply kerja ke kapal pesiar langsung ke agensinya apakah tiketnya gratis visa gratis seperti itu tapi teman-teman ini hanya untuk yang sudah berpengalaman ketika teman-teman belum ada pengalaman di perhotelan seperti itu berarti teman-teman harus mengambil sekolah lagi ataupun training perhotelan lagi sekitar 6 bulan ada banyak LPK yang menyediakan training tetapi itu akan membutuhkan biaya juga untuk biaya itu sendiri saya tidak bisa rincikan disini teman-teman karena saya dari sekolah perhotelan dari akademi perhotelan jadi saya tidak mengambil LPK makanya ketika saya sudah dari akademi saya langsung bekerja di hotel dan mendapatkan pengalaman dan saya langsung apply ke kapal pesiar oke teman-teman jadi total biayanya saya akan rencikan disini saya akan buat disini daftarnya berapa saja teman-teman bisa menulis dan saya rasa sekian video saya teman-teman apabila teman-teman menyukai video ini silahkan di like di komen dan di share juga ya dan jangan lupa di subscribe teman-teman youtube channel saya supaya channel saya ini berkembang teman-teman dan apabila teman-teman punya saran ataupun pertanyaan lain bisa teman-teman komen di bawah supaya saya bisa membuatkan video ini langsung buat teman-teman lagi oke semoga teman-teman disana semua keadaan baik dan sehat dan semangat terus yang mau kerja kapal pesiar karena saya yakin teman-teman pasti bisa oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih